Halo dan selamat datang kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel youtube Bolabung Binder. Di konten terbaru dari channel youtube BBB hari ini teman-teman, sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin memberikan preview dari big match di English Premier League di pekan ke-14 atau memasuki pertandingan ke-14 antara Manchester United vs Arsenal yang akan disiarkan di SCTV pada hari Jumat dini hari tanggal 3 Desember mulai pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Dan kebetulan saya yang mendapatkan jadwal untuk siaran sebagai komentator di pertandingan ini. Memang sebelumnya juga saya siaran pertandingan dari Arsenal di SCTV saat Arsenal kalah lawan Chelsea di kandang sendiri dengan skor 0-2 dan saat Arsenal bermain imbang lawan Brighton di kandang Brighton dengan skor 0-0. Artinya ini adalah pertandingan yang ketiga, dimana saya akan siaran pertandingan Arsenal di SCTV. Jangan-jangan Arsenal gak menang lagi nih teman-teman. Ya bukan berarti karena saya siaran kemudian Arsenal tidak menang lagi. Tapi kan kadang-kadang kalian komentarnya kan seperti itu. Apakah itu di akun IG saya atau juga di konten dari channel youtube BBB. Wah ini gara-gara Bung Binder lagi nih yang siaran di pertandingan Arsenal di SCTV, Arsenal tidak bisa menang. Padahal saya kan siarannya itu di studio apa hubungan saya dengan performa para pemain di atas lapangan. Tapi gak masalah. Ya saya juga senang melihat begitu banyak komentar dari teman-teman. Artinya memang kalian mengikuti channel youtube BBB dan juga mengikuti akun IG saya. Dan juga tentu mengikuti bagaimana saya memberikan analisa ketika saya siaran di televisi. Dan ini juga memang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi Miguel Arteta teman-teman. Karena sebelumnya Arteta belum pernah membawa Arsenal meraih kemenangan di musim ini lawan tim-tim besar lainnya. Seperti pada saat Arsenal kalah lawan Manchester City dengan skor 5-0. Kemudian Arsenal kalah lawan Chelsea dengan skor 0-2. Dan baru saja kalah di pertandingan away sebelumnya lawan Liverpool dengan skor 4-0. Apa yang didapat Arsenal dari tiga pertandingan tersebut? 0 secara poin dan 0 dari urusan mencetak gol. Artinya sesuai dengan apa yang saya sering tegaskan. Bahwa salah satu masalah Arsenal adalah di lini depan dalam urusan mencetak gol. Dan bukan berarti Arsenal tidak bisa menciptakan peluang. Banyak peluang tapi tidak banyak yang on target. Nah seharusnya dengan tidak banyak on target peluang tersebut lawan tim-tim besar. Para pemain itu harus bisa mengkonversikan peluang-peluang minim tersebut. Tapi yang sering terjadikan kesulitan untuk para pemain mengkonversikan seminim peluang yang mereka dapat. Dan jangankan lawan tim besar. Lihat saja di pertandingan sebelumnya Arsenal pada saat lawan Newcastle. Itu Oba kan seharusnya sudah mencetak gol. Justru tendangannya terkena tiang. Maka itu saya juga menegaskan di konten review dari pertandingan tersebut. Antara Arsenal versus Newcastle. Bahwa Oba ini sudah me-Warner-kan dirinya. Karena sama seperti Warner kan sering miss chances. Dan Warner juga banyak menyia-nyiakan peluang yang dia dapat di pertandingan lawan Manchester United. Maka itu sangat penting bagi center forward atau striker. Untuk mencetak gol dengan seminim peluang yang dia dapat. Tapi juga pertandingan ini sama pentingnya bagi Michael Carrick. Karena kita tahu bahwa Manchester United butuh kemenangan bermain di Old Trafford. Sebab sebelumnya dalam 4 pertandingan terakhir di Old Trafford. Di pertandingan-pertandingan Premier League. Manchester United belum bisa meraih kemenangan. Kalah lawan Aston Villa. Seri lawan Everton. Kalah lawan Liverpool. Kemudian kalah lawan Manchester City. Hanya bisa mencetak 1 gol lawan Everton. Dari 4 pertandingan terakhir di Old Trafford. Yang mencetak gol juga adalah Martial. Yang jarang mendapatkan kesempatan untuk bermain. So actually these two teams have the same problem. Dalam urusan mencetak gol. Tapi bedanya juga kita bisa melihat. Bahwa dari materi pemain. MU itu jauh lebih unggul. Maka itu yang saya sering jelaskan. Bahwa Arteta itu lebih bagus daripada Ole. Karena Arteta dengan materi pemain setengah matang itu. Masih bisa membawa Arsenal itu berada di papan atas. Tapi Ole gagal melakukan itu. Maka itu Ole dipecat. Dan akhirnya Michael Carrick mengambil Ali. Dan membuat para pemain MU itu bermain dengan disiplin yang lebih baik lagi. Sehingga MU bisa menang lawan Villarreal. Bermain di Spanyol. Kemudian MU bisa mendapatkan 1 poin lawan Chelsea. Tapi memang permainan MU bisa kita melihat membosankan. Mereka hanya bertahan dan mengandalkan counter attack. That's not the MU way. MU adalah tim besar. Jika Arsenal memakai strategi seperti itu. Lawan tim-tim besar itu wajar. Karena Arsenal tidak punya pemain-pemain matang seperti Manchester United. Tapi justru itu yang dipilih Carrick. Karena dia ingin menghentikan tren buruk dari Manchester United. Dan dia berhasil. Tapi sekarang lawan Arsenal. Saya tidak yakin bahwa Carrick akan tetap memilih untuk bertahan dan counter. Karena ini sekarang bermain di kandang sendiri. Sudah waktunya untuk Manchester United meraih kemenangan. Tapi apakah MU bisa meraih kemenangan atau tidak? Bisa. Kenapa tidak? Karena masalah dari MU adalah dalam urusan untuk bermain kreatif. Jika MU bisa bermain kreatif. Tidak hanya mengandalkan Bruno Fernandes. Tapi juga memanfaatkan peran dari Jaden Sancho. Atau mungkin juga jika nanti Van de Beek diberikan peluang untuk bermain dari awal bersama Bruno. Ya bisa juga MU bermain lebih kreatif lagi. Dan bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Arsenal yang berada di lini tengah. Karena kita tahu Arsenal biasa mengandalkan dua gelandang bertahan di tengah. So anyway saya ingin dulu membahas line-up. Secara singkat teman-teman. Line-up ini juga penting. Karena kita perlu mengetahui pemain mana yang kira-kira akan turun. Pemain mana yang akan absen. Ya untuk sementara kan ini hanya perkiraan ya teman-teman ya. Oke dari Manchester United dulu. Saya masih menunggu ya. Apakah Carrick ini akan tetap memakai formasi 4-3-1-2. Seperti lawan Chelsea. Atau dia justru memakai formasi 4-2-3-1. Seperti lawan Villarreal. Tapi kali ini menurunkan Van de Beek dan juga Bruno Fernandes secara bersamaan. Nah bisa juga itu nanti dia lakukan kan. So di belakang saya pikir Wan-Bissaka, Lindelof dan Harry Maguire. Yang sudah bisa kembali bermain lagi. Saya pikir dia akan bermain sebagai starter. Teles jika Shaw memang tidak bisa bermain. Shaw diragukan tampil. Scott McTominay and I think Fred. Yes no choice. Saya pikir Fred yang akan bermain. Saya memilih jika bisa Bruno dan juga Jadon Sancho bermain. Kemudian di depannya adalah Cristiano Ronaldo. Tapi bisa juga nanti Cristiano Ronaldo dicadangin. Karena Rashford dan juga Sancho punya speed. Yang bisa menyulitkan para pemain Arsenal di lini pertahanan. Ya perkiraan saya sih Ronaldo akan turun ya teman-teman. Tapi bisa juga nanti yang turun Sancho dan juga Rashford. Dan Bruno akan bermain sebagai false nine. From Arsenal. Bukayo sehka diragukan. Sayang sekali jika dia tidak bermain. Jadi kemungkinan Martinelli yang bermain. Ada Odegaard. Ada Emil Smitro. Di depannya ada Oba Meyang sebagai target man. Ya kita tunggu. Apakah Oba bisa mengkonversikan peluang. Jika dia dapat di match ini. Di belakangnya ada Partey dan juga Lokonga. Ada Nuno Tawarez. Gabriel Ben White dan Tommy Yasu. Dan di paling belakang adalah Aaron Ramsdale. Dan seperti yang saya beberapa kali menjelaskan tentang Arsenal. Bahwa Arsenal itu defense-nya belum solid. Tapi penjaga gawangnya bagus. Seperti lawan Newcastle kan. Jika saja itu Ramsdale tidak safe dari tendangan Chelsea. Ya sudah pasti Newcastle yang unggul dulu. Karena peluang Chelsea lebih awal daripada peluang dari Oba. Tapi kan bagus dia melakukan safe itu. Nah dari MU sebelumnya seperti yang saya katakan. Bahwa form dari De Gea itu menurun. Karena pertahanan MU ketika ditembus De Gea itu sulit untuk melakukan penyelamatan. Tapi dalam dua pertandingan terakhir De Gea bermain luar biasa. Saya pikir dialah yang menggagalkan peluang demi peluang dari Villarreal dan juga Chelsea. Sehingga MU tidak kalah di dua pertandingan tersebut. So from this match saya pikir yang penting untuk Michael Carrick adalah mempertahankan momentum trend positif. Artinya at least ya at least Manchester United itu tidak kalah di pertandingan ini. Memang lawannya Arsenal bukanlah tim kuat. Bukanlah tim sekuat Manchester City sekuat. Liverpool yang sebelumnya mengalahkan Manchester United dalam dua pertandingan terakhir di Old Trafford. Tapi Arsenal juga kita tahu punya pemain-pemain muda yang energetik. Jadi saya pikir Michael Carrick juga tidak boleh meremehkan Arsenal. Apalagi pemain-pemain mudanya. Walaupun mereka masih setengah matang ya tentu pengalamannya tidak sebaik para pemain MU. Dan juga banyak pemain baru kita tahu di Arsenal musim ini. Untuk Arsenal yang paling penting nih Arteta bisa mendapatkan satu poin aja dari pertandingan ini. Satu poin tersebut saya pikir akan merupakan sebagai suatu kemenangan untuk Arteta. Karena paling tidak dia bisa mencegah timnya kalah lawan salah satu tim besar lainnya. Tapi saya pikir akan sangat sulit untuk Arsenal teman-teman. Karena MU pasti akan keluar gila-gilaan habis-habisan untuk meraih kemenangan. Apalagi kali ini mereka kembali ke kandang sendiri setelah dalam dua pertandingan sebelumnya bermain di Spanyol dan bermain di kota London. Jadi saya pikir bahwa inilah momentum untuk Manchester United kembali meraih kemenangan di Premier League. Memang saya adalah fan dari Arsenal. Tapi saya juga perlu realistis ketika saya memberikan analisa tentang tim kesayangan saya. Tapi saya pikir belum waktunya untuk Arsenal bisa bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Walaupun MU untuk saat ini performance-nya tidak baik. Bahkan saya pikir juga secara permainan mereka belum kreatif. Bahkan saya tidak melihat ada istimewanya permainan MU walaupun dengan Kerik. Tapi saya pikir dengan materi pemain yang mereka punya seharusnya mereka bisa meraih kemenangan tipis dari pertandingan ini. Ya untuk Arsenal yang penting jangan kebantai lagi deh. Jika kebantai lagi ya tentu. Saya pikir tim ini akan sulit untuk bisa bersaing di papan atas agar bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Tapi biar bagaimanapun. Mau Arsenal kalah, mau Arsenal seri. Ya Arsenal akan tetap berada di atas Manchester United setelah pertandingan ini. Karena kan dari segi poinnya jauh lebih unggul lah Arsenal. Tapi ya tentu bukan itulah target dari Arsenal dan juga bukan itulah target dari MU. Targetnya adalah hingga akhir musim. Agar mereka bisa lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan. Jadi saya pikir pertandingan ini bisa menjadi momentum untuk kedua tim. Untuk MU agar bisa kembali meraih kemenangan. Dan untuk Arsenal at least menghentikan tren kekalahan lawan tim-tim besar lainnya. Jadi kalau dari saya menurut saya MU yang punya peluang lebih besar untuk menang dari pertandingan ini. Ya jika Arteta bisa mendapatkan satu poin dari pertandingan ini. Saya pikir itu merupakan kemenangan tersendiri untuk Mikel Arteta. Dan jika Arsenal tidak dibantai dari pertandingan ini pun saya pikir itu adalah kemajuan yang luar biasa untuk Arteta. Karena sebelumnya lawan tim-tim besar Arsenal tidak bisa mencetak gol dan selalu kalah lebih dari satu gol teman-teman. Jadi tentu kita juga perlu logis ketika kita menilai perkembangan dari Arsenal. Bahwa tim ini memang untuk saat ini belum bisa menang lawan tim-tim besar. Tapi paling tidak lawan tim-tim papan tengah, lawan tim-tim papan bawah. Arsenal sudah bisa meraih kemenangan dan tim ini kan dalam proses. Dalam proses untuk menjadi tim yang kuat untuk masa depan. Jadi yang penting musim ini mereka bisa konsisten berada di papan atas dan lolos ke kompetisi antar klub Eropa musim depan. Tapi untuk MU kita tahu dengan materi pemain yang mereka punya seharusnya mereka bersaing dengan tim-tim besar atasnya di papan atas untuk menjadi juara. Anything can happen. Karena belum juga kita memasuki putaran kedua kan di Premier League. Jadi kita tunggu saja dan kita saksikan pertandingan ini. Dan saya sayangnya tidak akan bisa membuat pertandingan, kok pertandingan, saya tidak akan bisa membuat konten review ya dari pertandingan ini ya teman-teman ya. Karena hari Jumat sorenya saya juga ada siaran Liga 1 di Indosiar. Kemudian sebelumnya saya ada urusan di kantor. Jadi I don't know. Apakah kalau hari Sabtu saya membuat review dari pertandingan ini telat gak ya? Ya silahkan deh teman-teman yang memberikan komentar kalian apakah telat atau enggak tuh. Kalau saya bikin nanti review konten di hari Sabtu untuk pertandingan ini ya. Jadi we wait silahkan teman-teman kalau punya prediksi yang berbeda bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola. Terima kasih telah menonton!